Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel FMTV Kali ini kita akan bahas kehidupan artis yang sedang banyak diperbincangkan Sebelum kita lanjut ke beritanya Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita artis hari ini Ikatan Cinta 27 Agustus 2021 Katrin mulai menarik perhatian Mama Karina Elsa perlahan insyaf Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang malam ini pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di RCTI Episode Ikatan Cinta malam ini 27 Agustus 2021 menceritakan jika Katrin mulai menarik perhatian Mama Karina Kala itu Katrin terus kepikiran soal kondisi Nino Katrin berencana untuk menengok Nino di rumah sakit Karena sebelumnya Katrin sudah tahu jika Nino dirawat di Jakarta Hospital Katrin pun datang ke rumah sakit dengan membawa sekeranjang buah Katrin tak tahu jika Nino masuk ruang ICU Katrin bertemu dengan Mama Karina yaitu mamanya Nino Katrin pun menyapa Mama Karina Katrin bilang jika dirinya turut prihatin atas kondisi Nino Katrin melihat Nino dari balik jendela dan mendoakan Nino agar segera cepat pulih Karena kondisi Nino yang belum sadarkan diri Katrin pun memberikan sekeranjang buah itu ke Mama Karina Mama Karina menanyakan kepada Katrin jika dirinya siapa Nino Katrin bilang jika sekarang Katrin jadi pegawainya Nino Namun Katrin bingung karena besok sudah mulai kerja tapi Nino nya sedang dirawat Mama Karina bilang ke Katrin besok dirinya langsung datang saja ke kantor pasti Staf Nino akan mengarahkan Katrin Katrin berterima kasih kepada Mama Karina Katrin pun pamit untuk pulang Pertemuan itu akan menarik perhatian Mama Karina ke Katrin tidak menutup kemungkinan Mama Karina pun akan menyukai pribadi Katrin yang perhatian ke Nino Di samping itu Elsa perlahan insyaf Adanya kegiatan keagamaan dilapas membuat Elsa makin sadarkan diri Saat itu agenda keagamahannya membaca Al-Quran bersama-sama Elsa merasa terpukul karena sudah begitu lama Elsa tidak membaca Al-Quran Elsa pun akan perlahan-lahan menjadi orang baik Elsa akan insyaf atas kesalahan yang telah dilakukannya Kehidupannya dilapas akan membuat Elsa jadi pribadi yang lebih baik lagi Perhatian Konten Ikatan Cinta semata-mata bukan untuk mendahului isi cerita Konten ini hanya bertujuan untuk menghibur penonton setia Ikatan Cinta Sinopsis Ikatan Cinta 27 Agustus 2021 Elsa ingin berubah Sinetron Ikatan Cinta dijadwalkan kembali tayang di RCTI malam ini Jumat 27 Agustus 2021 pukul 1945 waktu Indonesia Barat Pada episode sebelumnya Papa Surya, Surya Saputra bertemu dengan Aldebaran Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo ketika menjenguk Nino Evan Sanders Papa Surya memberitahu mereka bahwa Mama Sarah Natasha Dewanti sedang ditahan di kantor polisi Ketika dijenguk oleh Papa Surya Nino telah menunjukkan tanda-tanda kesadaran dengan menggerakkan jarinya Sementara itu Elsa, Glensa, si Sarah yang juga mengetahui kabar Nino dan Mama Sarah dari Papa Surya semakin stres di penjara Pada episode terbaru Mama Sarah akan menjalani proses persidangan atas kasus kesaksian palsu Ia terancam hukuman satu tahun penjara dan membuat Papa Surya harus tinggal sendirian tanpa istri dan anak Di sisi lain Nino juga dikabarkan akan segera sadar namun terancam mengalami kebutaan Kondisi Mama Sarah dan Nino membuat Elsa memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya Bagaimana kelanjutan dari proses persidangan Mama Sarah? Apakah Elsa akan benar-benar berubah? Terima kasih telah menonton!